selamat menikmati dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar mas Naran lebih semangat lagi untuk menghibur kalian oke kalau sudah terima kasih Enzo let's begin suami saya tukang selingkuh apa ada cara agar suami saya tunduk ada tapi syaratnya berat jawab lelaki di depannya itu apa syaratnya kau mati akan jadi hantu susah payah Halida menelan ludahnya setelah mendengar syarat yang diutarakan syaratnya cukup berat apa itu ajian jadi goyang tanya Halida lelaki di depannya itu hanya tertawa mendengar pertanyaan Halida bahkan beliau sambil geleng-geleng kepala hahaha goyang sebelum mati pun ia sudah jadi hantu hahaha ujar beliau terbahak lalu apa tanya Halida begitu serius sepertinya kau geberatan dengan syaratnya ucap beliau seperti tahu apa yang dipikirkan Halida bagaimana saya tawarkan yang lain misalnya ingin membalas dendam saja ujar lelaki tua yang memiliki tubuh putih kecoklatan itu tapi ia akan tetap tunduk juga sambung beliau syaratnya pun tidak berat jika kau mati tidak perlu jadi hantu lanjut beliau lagi Halida yang kepalang sakit hati ia mengiyakannya jika ada pilihan lain ia tak perlu mengambil resiko yang berat bayangkan saja setelah meninggal dunia bukannya tenang tapi malah gentayangan apa itu salah satu ajian bukan itu hanya berupa guna-guna jawab beliau guna-guna tersebut sering saya berikan pada tamu yang datang dengan membawa permasalahan yang sama tapi guna-guna tersebut harganya adalah suaminya sendiri dikerjakannya cukup mudah syaratnya pun tidak berat dan kau bukan orang yang pertama meminta bantuan begini terang Aki Ajin Halida yang mendengarnya tampak manggut-manggut saja ia mengerti maksud pembicaraan Dukun di depannya kini ia marah dan sakit hati saat suaminya yang suka bergontah ganti wanita bahkan penyakit selingkuhnya itu selalu terang-terangan di depannya tak pernah sama sekali menghargai dia sebagai istri akhirnya Halida memutuskan untuk menemui Aki Ajin yang berada di pegunungan yang rumahnya berada di atas bukit Dukun yang saat ini di depannya kini ia dapat dari teman akrabnya Aki Ajin adalah orang yang hebat bahkan orang-orang kaya yang di kota pun tak segan untuk bertandang ke kediaman beliau sudah menjadi rahasia umum alamat Aki Ajin yang terkenal bisa dimintai tolong apa saja termasuk pesugian guna-guna gimana maksudnya? guna-guna khusus orang yang suka selingkuh terang beliau setuju? tanya Aki Ajin saat melihat raut wajah Halida yang tiba-tiba menjadi ragu syaratnya apa? syaratnya yang penting kau setuju dulu jawab Aki Ajin dengan mantap Halida menganggukkan kepalanya tanda ia menyetujui semuanya Aki Ajin menjelaskan semuanya bahkan beberapa pantangan yang wajib Halida hindari agar guna-guna tersebut bekerja dengan semaksimal mungkin benda apa yang harus saya bawa selanjutnya? tanya Halida cukup bawa celana dalam suamimu jawab Aki Ajin itu saja Ki Aki Ajin menganggukkan kepalanya seberapa patent efek yang ditimbulkan sangat patent jawab Aki Ajin apa itu efeknya nanti? sesuai yang diharapkan dia tidak akan selingkuh lagi jawab Aki Ajin jadi gila? tidak tapi hampir gila jawab Aki Ajin lalu efeknya apa? tanya Halida lagi geram karena dukun di depannya kini terlalu bertele-tele dengan mengulur-ngulur waktu membuat dirinya jengkel ditambah Aki Ajin selalu memperhatikannya terus-menerus sambil terus nyum mengelus jenggot putihnya lihat saja efeknya nanti kata Aki Ajin saya gak mau jika efek yang ditimbulkan tidak pasti ungkap Halida ya sudah saya beritahu ujar beliau Halida terdiam sembari menunggu jawaban Aki Ajin yang kini sedang menyalakan rokoknya apa Ki? cepat beritahu saya saya mau pulang desak Halida Aki Ajin terdiam sesaat sembari mengembuskan rasa perokok beliau lalu beliau tersenyum sebaru berkata ada beberapa efeknya nanti tapi salah satu efek yang ditimbulkan burungnya akan layu jawab Aki Ajin Halida menelan ludahnya sendiri jika dibayangkan mungkin itu adalah sangat berakibat fatal pada suaminya namun ia sudah setuju atas semuanya hanya tinggal merencanakan dan mengerjakan semuanya jika semua syarat akan dipenuhi namun ada pikiran lain yang menguasai kepalanya Halida adalah perempuan normal ia masih memiliki nafsu yang tinggi bahkan Halida berpikir jika punya suaminya itu layu yang rugi bukan hanya suaminya namun juga dirinya yang tak terpuaskan efeknya ngeri juga ya Ki? ucap Halida Ajin mangkut-mangkut saja sambil mengelus-ngelus jenggot putih beliau setuju tidak? tanya Aki Ajin lagi baik Ki saya setuju jawab Halida karena jika dipikir-pikir ia ingin memberikan efek jerah pada suaminya sudah terlalu sakit terasa perih yang digoreskan sang suami bukan hanya selingkuh untuk bermain-main namun juga selingkuh secara fisik suaminya sering berganti-ganti pasangan tidak selingkuh hanya satu wanita tapi ada banyak terakhir kalinya Halida ketahui suaminya selingkuh dengan teman lamanya yaitu teman dekat Halida sewaktu dulu itu membuat Halida semakin sakit rencananya ia juga akan membalas pada wanita itu tapi niatnya ia urungkan percuma membalas pada pelakor tos semua atas olah sang suami yang doyan selingkuh baik Ki sebelumnya terima kasih banyak berapa hari yang harus saya berikan? tanya Halida sukarela saja saya tidak meminta berapa jawab Aki Ajin sukarela gimana? maksudnya Ki bilang aja biar kita sama-sama enak ujar Halida Aki Ajin menyebutkan nominal uang yang harus Halida bayar tidak banyak yang dukun itu pinta karena beliau sudah cukup kaya dalam artian masalah uang beliau juga banyak memilikinya namun memberikan mahar sangatlah wajib apalagi dalam hal masalah begini begitulah yang Halida ketahui Halida ingin berpamitan pulang setelah cukup lama mengobrol dan membahas masalah guna-guna yang akan dikerjakan ia cukup mengambil celana dalam milik sang suami lalu kembali datang ke tempat Aki Ajin untuk menyerahkannya untuk dibacakan mantra sihir oh iya Ki hanya perlu satu celana dalam saja kan? tanya Halida iya hanya satu jawab Aki Ajin perempuan berusia 35 tahun itu langsung berpamitan pulang Halida diantarkan oleh Aki Ajin keluar sudah malam hati-hati di jalan ujar Aki Ajin ini Ki terima kasih banyak nanti saya akan kesini lagi ujar Halida tersenyum ramah mungkin paling lambat minggu depan saya membawa barang yang dipintah sambung Halida teras-rasa saja kapan yang kamu mau tapi jika ingin cepat antar secepat mungkin jawab Aki Ajin Halida tersenyum namun di dadanya ada rasa yang mengganjar entah kenapa ya seperti belum menyetujui 100% tentang guna-guna yang diberikan oleh Aki Ajin suaminya seorang lelaki tampan dan gagah alasan itulah yang membuat Halida masih bertahan sampai saat ini bukan itu saja dia sebagai wanita normal begitu puas dan selalu diratukan jika urusan masalah ranjang dan itu salah satu yang membuat Halida memiliki kesabaran tingkat tinggi kenapa melamun apa ada yang ditanyakan lagi tegur Aki Ajin Halida terkesiap ia tak sadar jika dia sedang melamun dan memikirkan masalah tersebut tidak ada Aki jawab Halida menggelengkan kepalanya apa memikirkan tentang efek guna-guna tersebut jika keberatan boleh kau menolaknya ujar Aki Ajin lekas Halida menggelengkan kepalanya dengan cepat ia khawatir dukun di depannya itu kecewa karena ia menolak pendapat yang diberikan oleh Aki Ajin saya tahu kau sedang bimbang kau takut jika punya suamimu tidak berfungsi maka kau tak terpuaskan bukan tebak Aki Ajin bukan begitu maksudnya Ki tapi belum sempat Halida menyelesaikan ucapannya tiba-tiba Aki Ajin langsung tertawa entah kenapa seperti ada yang lucu tidak perlu berbohong jika memang begitu berarti kau belum benar-benar ingin balas dendam kata Aki Ajin tidak Ki saya sudah yakin terang Halida berusaha memantapkan hati kalau begitu jangan ragu lagi ujar Aki Ajin tergegeh Halida tersenyum dengan dipaksakan sebelum ia benar-benar melangkah pergi tiba-tiba Aki Ajin berkata masalah ranjang kau tenang saja serahkan sama saya Halida kaget mendengar penuturan dari Aki Ajin bisa-bisanya dukun ini di depannya kini sedang bergurau dalam masalah hal serius saat ini ia memilih untuk tidak menanggapinya dan berharap Aki Ajin hanya bercanda Halida pulang dengan tergesa ia melajukan mobilnya cukup kencang di jalanan yang terjal setelah mendengar celetukan dari dukun itu Halida langsung merinding bahkan suara Aki Ajin terus terngiang-ngiang di telinganya Jiji rasanya ia mendengar suara tersebut tidak menyangka Aki Ajin bergurau hingga membuat Halida sempat terpaku setelah menempuh perjalanan cukup panjang Halida sampai di rumah menunjukkan pukul 11 malam lantas ia langsung membersihkan diri dan masuk ke dalam kamar untuk mengistirahatkan tubuhnya malam yang sepi peraduan yang dingin tanpa sengaja Halida meneteskan air matanya hampir tengah malam sang suami belum datang juga bisa dipastikan sang suami memilih singgah di rumah selingkuhannya tak perlu ditunggu karena sudah biasa baginya ia hanya mampu menangis sampai tertidur pulas hingga esok hari baru pulang mas tidur dimana? tanya Halida saat melihat sang suami datang dengan wajah bantalnya namun tak ada jawaban sang suami hanya mengibaskan tangannya membuat isyarat agar Halida jangan banyak bertanya kebetulan saat ini hari minggu suaminya memilih untuk tidur dan Halida pun juga enggan untuk bertanya lagi ia malas berdebat sepagi ini Lida kau masak apa? tanya sang suami sembari menghampiri Halida yang tengah memasak walaupun sang suami sempat mencuekin dirinya namun dalam hitungan detik saja bisa suaminya langsung berubah seketika seperti saat ini saat Halida tengah mengaduk sup buatannya tiba-tiba saja sang suami datang dan langsung memeluk pinggangnya dari belakang sangat manis bahkan rasa cengkel dan dendamnya seakan lupa begitu saja wah masak supaya ujar sang suami begitu antusias ketika melihat apa yang Halida masak kenapa diam aja sayang? tidak apa-apa jawab Halida singkat marah maafkan aku sayang aku kilaf ujar sang suami sudah basi bagi Hilda permintaan maaf dari sang suami bahkan lelaki itu sudah ratusan kali berjanji namun selalu ingkar dan entah kenapa semua kesalahan sang suami ia bisa memaafkannya bahkan ia tidak bisa benar-benar benci kepada sang suami yang selalu selingkuh dan tukang bohong tersebut Halida tidak membalas pelukan sang suami tapi dia juga tidak menolaknya dibiarkan saja tangan kekar itu melingkar di pinggangnya dan sesekali sebuah kecupuan bendar di wajahnya maafkan aku Lida maafkan mas bisik sang suami sudah biasa ketus Halida hari ini kita jalan-jalan terserah kamu mau beli apa masih lagi banyak debit bonus terang sang suami berusaha memanjakan Halida agar sang istri bisa memaafkan dirinya sudah biasa juga bagi Halida sang suami itu sangat pandai berlaku manis tapi ia juga tidak menolak kajangan tersebut ia hanya menganggukan kepalanya setelah makan kita siap-siap ya iya mas jawab Halida di usia pernikahan mencapai 10 tahun Halida dan suami masih menunggu kehadiran buah hati harapan besar Halida hingga ia masih bertani ala menunggu kehamilan dan anak bahkan ia berharap besar jika suatu nanti memilih anak maka sang suami akan berubah sebetulnya Halida pernah hamil namun saat kehamilan 3 bulan ia selalu keguguran dan itu terjadi 3 kali berturut-turut sekian lama ia cukup bersabar namun ada saatnya juga dirinya kalah dalam nasib tersebut namun akhir-akhir ini sang suami malah sering menambahkan perselingkuhan tersebut awalnya hanya iseng dan main-main lambat laun ternyata sang suami malah menikmatinya bahkan tidak memiliki perasaan terhadap Halida yang sering menonton kelakuan sang suami Halida sebenarnya sudah capek dan ingin angkat tangan saja namun hidupnya terlalu bergantung pada suaminya mau tidak mau ia hanya menebalkan rasa sabar dibohongi, dibentak bahkan dibandingkan dengan perempuan selingkuhannya sakit memang tapi ia tak berani melawan walaupun ia sudah muak dengan segalanya ia masih bergantung dan perlu kerja keras dari sang suami Halida bukan hanya takut tak terpuaskan batinnya namun hal yang paling ditakutkan ialah efek yang ditimbulkan berupa penyakit akan membuat suami tidak bisa bekerja lagi hal itu yang membuat Halida menjadi ragu ditambah dirinya tak memiliki pengalaman kerja dan berkegiatan hanya menjadi ibu rumah tangga saja satu minggu kemudian Halida membiarkan suaminya lembur yang kenyataannya hanya bermalam di tempat selingkuhannya pada saat di malam jumat Halida pergi dengan tergesa persyaratan yang dipintas sudah Halida bawa berupa celana dalam sisi rambut dan kaos dalam milik suaminya mobil Halida melaju dengan kecepatan tinggi membelah pekatnya malam dinginnya cuaca ditambah jalan yang ia lewati ialah pegunungan yang masih alami rumah Aki Ajin persis ditanjakan rumah besar bagi stana berdiri kokoh di antara gunung-gunung pepohonan yang hijau siapa sangka rumah mewah di pegunungan tersebut ialah milik sang dukun hebat sangat dipercaya dan tidak diragukan lagi kemampuan beliau bahkan sudah menjadi rahasia umum bagi petinggi dan pejabat yang datang menginginkan sebuah cepatan tinggi atau dalam hal apapun silahkan masuk pinta Aki Ajin setelah lumayan lama Halida menunggu di luar Halida menanggukkan kepalanya ia duduk di sofa mewah berwarna kuning keemasan sangat empuk bahkan lembut saya kesini ingin memberikan apa yang dipintah ungkap Halida oh berarti sudah setuju sudah siap Halida mengagukan kepalanya begitu yakin tidak perlu takut efeknya hanya burungnya saja yang menjadi layu terang Aki Ajin tergagal Halida berusaha menyungkingkan senyumannya Aki Ajin membuka bungkusan yang dibawa Halida yaitu berupa barang-barang pribadi milik sang suami Aki Ajin menatap Halida penuh arti sambil berkata siapa nama suami kamu dengan lirih Halida menjawab Gunawan Hindra Aki Ajin hanya menyebut nama tersebut beberapa kali lalu ditiupkan beliau pada benda milik pribadi Gunawan lalu benda-benda tersebut dibungkus dengan keresek hitam dan dikembalikannya kembali pada Halida Sudah Ki Tanya Halida ragu karena Aki Ajin tidak melakukan apa-apa selain membacakan mantra singkat Sudah Jawab Aki santai Kok cuma sebentar Ki Aki Ajin yang seketika langsung tertawa sambil geleng-geleng kepala beliau tahu maksud dari pertanyaan dari Halida Sudah biasa bagi Aki Ajin memang benar-benar santai tidak banyak bicara ataupun meminta syarat yang aneh-aneh bahkan di ruang tamu beliau pun tidak ada bau kemanyan ataupun dupa apalagi bunga-bungaan semuanya bersih bahkan mengeluarkan wangi yang begitu lembut rumah besar beliau begitu sangat terjaga setiap sudutnya bersih tanpa noda padahal jika dilihat tak ada siapapun disini kecuali hanya Aki Ajin sendiri yang menempati rumah besar ini selanjutnya langsung dikerjakan ya Ki tanya Halida menata Aki Ajin iya langsung jika sudah sampai ke rumah jawab Aki Ajin beberapa saat Halida masih mengobrol dengan Aki Ajin lelaki tua di depannya kini badannya tidak terlalu tinggi dengan perawakan kurus tubuh Aki Ajin putih dengan bercak kecoklatan di tubuh beliau Aki Ajin memiliki kepala hampir botak namun masih ada beberapa hal yang rambut putih yang tipis di kepala beliau Ki kapan saya harus kesini lagi tanya Halida jika sukses membuat suamimu jerah boleh balik lagi kesini jawab Aki Ajin baiklah Ki setelah sampai rumah saya akan melakukannya langsung kata Halida apa perlu dalam mengubur benda-benda tersebut tanya Halida lagi sisir dan kaos dalam disimpan saja jawab Aki Ajin lalu hanya celana dalam yang ditanam di comperan tanya Halida ya cukup jangan sampai ada orang yang melihat benda tersebut terang Aki Ajin sampai kapan harus dibongkar atau selamanya ditanam tanya Halida bertanya banyak sampai kapan kamu mau menanamnya dengan istilah terserah saja jawab Aki Ajin Halida menelan ludahnya ia bertekad hanya ingin membuat suaminya jerah saja lalu jika dirasa sudah cukup nanti ada saatnya ia akan membongkarnya kembali kalau tidak dibongkar untuk selamanya apa berakibat fatal tanya Halida lagi tentu saja tapi saya pastikan dia akan baik-baik saja dia masih bisa bekerja dalam keadaan sehat terang Aki Ajin membuat Halida cukup lega hal sangat yang dikhawatirkan Halida ia takut suaminya malah lumpuh atau sakit-sakitan dan membuat jatuh miskin itu hal yang menakutkan bagi Halida belum apa-apa sudah menanyakan tentang pembongkaran ujar Aki Ajin tergegah kecil bukan begitu maksudnya Ki saya lebih memikirkan ke suatu hari nanti saja jawab Halida membenarkan tenang saja jangan pikirkan hal-hal buruk efeknya hanya pada burunya saja kok kekeh Aki Ajin lagi-lagi Halida tersipu malu bisa-bisanya dukun di depannya Aki ini selalu bercanda masalah ranjang terus-menerus bukannya lucu tapi yang membuat Halida beberapa kali bergidik ialah tentang penawaran Aki Ajin yang selalu menawarkan diri untuk memuaskan batin Halida disini banyak sekali kamar ya Ki ujar Halida menatap sekeliling lantai bawah matanya memindai setiap sudutnya dan yang membuat Halida merasa aneh di lantai bawah ada banyak pintu yang kemungkinan itu adalah kamar bukan hanya ada di lantai bawah yang memiliki kamar di lantai atas pun juga berjejar pintu-pintu berwarna coklat tersebut yang semuanya tertutup rapat tanpa celah iya setiap pintu memiliki penghuninya masing-masing jawab Aki Ajin setenang mungkin Halida menelan ludahnya tiba-tiba saja yang merasakan tubuhnya menjadi merinding penglihatan Halida saat ini Aki Ajin lebih menyeramkan dari biasanya kau mau menginap tawar Aki Ajin lantas Halida langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat ia langsung berpamitan pulang pada Aki Ajin dengan alasan segera melakukan kegiatan tersebut saya pamit pulang ya Ki terima kasih banyak ujar Aki Ajin menatap Halida dengan tatapan mengerikan Halida memaksakan tersenyum rasanya sudah tidak enak lagi ia kembali menolaknya dengan secara halus terima kasih Ki saya pulang saja jawab Halida ya sudah saya harap lain kali kau harus menginap disini kata Aki Ajin menyeringai Halida tak menjawabnya ia langsung bangkit dan lekas naik ke mobil hati dan otaknya kini terus menerus memirentahkan untuk segera pergi mobil Halida melaju membelah kegelapan malam dan dinginnya cuaca satu jam lebih ia berkendara akhirnya tiba di depan rumahnya yang bercat putih ia turun dari mobil dan menenteng kerasa hitam yang berisikan benda-benda pribadi milik suaminya tanpa menunggu lama setelah masuk ke dalam rumah lekas Halida menuju belakang rumah yang terdapat air hitam comperan ia mengeluarkan benda tersebut di bawah penerangan rembulan Halida berjongkok di depan comperan yang begitu kotor sisir dan kaos dalam milik gunawannya simpan di rumah karena tidak diperlukan sedangkan celana dalam ia masukkan ke dalam gubangan air hitam tersebut tak ada mantra khusus ia hanya perlu menanamnya di tempat kotor tersebut tangan Halida begitu kotor bawa tersedap menguar seketika Halida tersenyum sembari berkata sayang kau istirahat dulu ya jajan di luar tangan begitu kotor dengan air hitam pekat tersebut sebelum menanam celana dalam tersebut kecomperan Halida sempat mengaduk-aduknya menggunakan sebilah kayu aroma tak sedap tercium begitu pekat kedua belah tangannya sangatlah kotor bahkan mengenai pakaiannya saat ini di antara gelapnya malam Halida menyelesaikan kegiatannya dia berharap tidak ada yang melihatnya saat ini namun jika dipikir-pikir mana mungkin ada orang yang mengintipnya karena saat ini jam menunjukkan sudah tengah malam Halida pastikan benda yang ia tanam di bawah sana benar-benar rapi dan sesuai yang diharapkan ia berusaha mengingat persis letaknya dan berharap benda tersebut tidak beralih dari tempatnya setelah selesai ia langsung masuk ke dalam rumah ia segera mandi karena ia mencum tubuhnya yang begitu busuk setelah mengobok-ngobok kaya ricomperan bau banget ujar Halida sembari beberapa kali menudah setelah beberapa saat ia akan menunggu efek yang ditimbulkan dibiarkannya gunawan untuk malam ini bersenang-senang dahulu di luar sana nikmatilah dahulu sayang pekerjaan Halida hanya seorang ibu rumah tangga sesekali dirinya menyembuhkan diri dengan membuat kue yang ia tawarkan di sosial media hobi membuat kue membuat Halida ingin membuka sebuah toko namun sang suami belum memberikan izin maka dari itu niatnya selalu maju mundur jika banyak pesanan kue yang dibuat maka Halida akan meminta tolong kepada Inah yaitu tetangga samping rumahnya mas gunawan belum pulang tanya Inah iya dari kemarin pagi berangkat kerja dan sekarang udah kembali pagi belum pulang juga jawab Halida tertawa dengan tawa yang dipaksakan kamu memiliki sabar yang besar loh Lida gak bisa ngebayangin aku jika itu terjadi pada diriku nih ujar Inah bergitik ngeri Inah memang dekat dengan Halida semuanya ia tahu jika gunawan memang lelaki yang suka main perempuan bahkan jarang pulang punya suami tapi seperti tak punya suami kata Halida sembari memasukkan kue-kue matang ke dalam kotak tapi aku salut banget Lida kau masih bisa bertahan sejauh ini ucap Inah ya mau gimana lagi prinsipku menikah hanya satu kali seumur hidup jawab Halida Inah hanya geleng-geleng kepala mendengar penuturan Halida perempuan itu sudah biasa begitu bahkan rasa sabarnya itu memang sangat tebal terserah kamu saja Lida aku hanya bisa memberikan kamu semangat karena hanya kamu yang mencalaninya ujar Inah juga ikut prihatin atas ujian rumah tangga Halida yang sudah berpuluh-puluh kali diselingkuhi sudah lah tak perlu membahas tentang Mas Gunawan kau membuat moodku malah jadi berantakan kata Halida terkegak kecil oh maaf-maaf jawab Inah juga ikut terbak kita fokus saja pada kue-kue kita semoga nanti usaha ini tambah rame dan dikenal orang-orang kata Halida penuh harap jika kue buatannya bisa dikenal masyarakat luas sore hari tiba saat Halida tengah bersantai akhirnya Gunawan datang setelah sejak kemarin tak pulang-pulang dibiarkannya saja sang suami pulang dengan wajah kusut sudah pemandangan setiap hari begitu perasaan dan rot wajah Gunawan memang suka berubah-ubah Halida malas untuk menanyakan kemana perginya sang suami semalam ia malas berbicara karena sudah tahu jawabannya lebih baik dia bersantai sambil menikmati tontonan sinetron kesukaannya sayang sayang badanku lemes banget wujar Gunawan sembari mendekati Halida yang tengah duduk di sofa mungkin masuk angin jawab Halida singkat tanpa mengalihkan pandangannya pada siaran televisi buatkan aku minuman hangat ya badanku tiba-tiba lemes banget hari ini wujar Gunawan ikut menyandarkan tubuhnya pada sofa minta buatkan selingkuhanmu saja mas kenapa minta sama aku jawab Halida singkat ayolah Halida mas tamu bertengkar capek semalam mas lembur karena kejar target wujar Gunawan sembari memijat pelipisnya lembur sampai semalaman tanya Halida mengulangi ucapan suaminya karena sangat mustahil jika harus lembur semalaman suntuk dan menyebabkan tak pulang sudah Lida mas capek sekarang buatkan mas teh hangat tidak Gunawan Halida menurut saja walaupun ia sambil menggerutu namun ia langsung membuatkan teh untuk menghindari perdebatan saat ini ia pun juga pusing dan lelah setelah sibuk membuat kue dan akan ada lagi besok pesanan yang harus disiapkan Halida memperhatikan suaminya dari raut wajahnya Gunawan seperti seseorang yang sedang sakit bibirnya pucat bahkan beberapa kali mual badannya pun hangat sepert sepertinya mas masuk angin ucap Halida iya karena terlalu capek juga jawab Gunawan Gunawan sudah tertidur setelah meminum obat ia membiarkan suaminya tiduran dan beristirahat karena percuma jika mengobrol pun ia juga males pagi-pagi sekali Halida terbangun ia disibukan dengan bahan dasar membuka kue terlihat wajah Gunawan yang baru bangun dan hendak bersiap pergi bekerja kerja mas tanya Halida iya dan kemungkinan malam ini gak pulang lagi jawab Gunawan mas lembur lanjut Gunawan Halida yang mendengari alasan Gunawan hanya berdecih saja ia tahu suaminya itu akan pulang ke rumah selingguh hanya terserah jawab Halida hari itu Halida begitu senang mungkin malam nanti saat suaminya menjubu perempuan lain mungkin kemaulan sang suami tak bisa bangun Halida tersenyum seorang diri sambil berkata penasaran gimana reaksinya nanti Lida beberapa kue nanti dijemput kurir masing-masing ya tanya Ina membuat lamunan Halida seketika buyar eh eh siapkan saja semuanya biar nanti langsung bisa dijemput jawab Halida hari ini orderan kue cukup banyak hingga sangat memakan waktu bahkan Halida dan Ina tanpa kewalahan bahkan Halida juga meminta satu orang tetangga rumahnya untuk turut membantu Halida tak memikirkan masalah tentang Gunawan biarkan saja guna-guna itu dengan berjalan semestinya tak perlu dipusingkan dengan rasa sakit hati saat ini apalagi yang Halida tahu kini Gunawan selingkut dengan temannya hanya teman lama tapi ia mengenal perempuan itu karena dahulu dia cukup dekat akhirnya selesai juga ucap Ina sambil meregangkan jari-jari tangannya yang kesemutan karena menghias kue ulang tahun yang penuh ketelitian sini biar kulihat ucap Halida sambil tersenyum puas dan mengancungkan jari jempolnya bagus kesemutan jari tanganku kagak Inah tenang nanti gak kesemutan lagi jika udah pegang uang jawab Halida tertawa Halida akan membayar rupanya jika semua pesanan kue sudah diambil semua mereka sangat bersyukur untuk hari ini menyelesaikan kue dengan jumlah banyak dari biasanya jadi buka toko tidak tanya Inah masih bingung Inah doain aja lah jawab Halida membuatkan minuman untuk Inah dan satu tetangga yang turut membantu sejak tadi saran saya gak usah aja apalagi saat ini jualan online lebih menguntungkan daripada buka toko Saud Bu Imar memberikan pendapat iya Lida lumayan tidak memikirkan sewa toko timpa Lina juga Halida menganggukan kepalanya sebetulnya jika nanti ia membuka toko bukan hanya berjualan aneka kue ulang tahun atau kue bolu lainnya tapi ia juga berencana untuk menjual berbagai roti dan donat namun niat itu terus saja maju-mundur ditambah ia sedang fokus pada suaminya yang hidup belang itu yaudahlah nanti kita bicarakan lagi pusing nih ucap Halida tergagak setelah kue-kue dijemput para kurur untuk diantarkan ke alamat masing-masing akhirnya pekerjaan Halida telah selesai kini ia memegang uang yang cukup banyak pendapatan dalam hari ini ia langsung membaikkan uang tersebut pada inah dan bu imar sebagai upah dan meminta keduanya untuk kembali datang esok hari malam itu Halida duduk termenung di dalam kamar suaminya kembali tak pulang entah dimana keberadaannya badannya lelah matanya ngantuk tubuhnya perlu diistirahatkan namun pikirannya terus melayang kemana-mana terbayang tentang perselingkuhan suaminya kini hati dan pikiran Halida semakin memanas beberapa kali meneguk air meneteralkan amarahnya berusaha untuk meredam emosi yang kini mencuat dia selingkuh maka aku juga bisa begitu gumam Halida takaruan rasa pada dirinya yang sekuat tenaga memendam emosinya Halida merebahkan tubuhnya di atas ranjang ia tanpa sengaja ketiduran setelah puas menangis dalam diam di tempat yang berbeda nampak gunawan datang ke rumah selingkuhannya seperti biasa perempuan itu selalu menunggu gunawan dengan pakaian terbukanya perempuan itu memang menyukai gunawan sejak lama namun dia tak beruntung gunawan malah menikah dengan temannya tetapi pada akhirnya kini gunawan sendiri yang datang untuk menawarkan cinta dan perhatian pada dirinya yang kini hidup masih sendiri di usia 30 lebih sayang kangen bisik selingkuhannya yang bernama ayu sama mas juga kangen jawab gunawan yang terus memberikan kecupan beruntun katanya kemarin sakit ya tanya ayu yang terus berkelayut manja pada gunawan iya gak enak badan kayak meriang gitu jawab gunawan tapi sekarang sudah baikan kan sudah makanya aku kesini bisik gunawan penuh hasrat mereka menikmati makan malam bersama dan sempat menonton televisi bersama sebelum gunawan dan ayu memulai permainan mereka yang kini sedang hangat-hangatnya halida tau kamu kesini tanya ayu gak tau alamat kamu aja dia gak tau jawab gunawan maksudku bukan itu tapi tentang hubungan kita kata ayu sepertinya tidak tau kalau tau sepertinya tidak masalah baginya ya begitulah ucap gunawan iya tapi kan ucap ayu belum sempat melanjutkan ucapannya seketika gunawan langsung menyela ucapan ayu dengan menempelkan telunjuknya di bibir merah itu shih jangan basah lidah sekarang adalah waktu kita ucap gunawan tersenyum penuh dambah ayu tersenyum dia sudah tahu apa yang diinginkan oleh gunawan tanpa diminta ia sudah mengerti ia harus apa sekarang tanya ayu dengan suara yang mendayu-dayu memangnya mau kapan lagi bukannya sudah kangen tanya gunawan sembari mengelingkan matanya kelakian gunawan sudah mulai terpancing ia begitu menikmati mencumbu tubuh indah ayu bahkan sesekali ayu mendesah begitu nikmat apa yang diberikan serangan oleh gunawan namun disah sudah puas memberikan serangan tersebut ada yang aneh di tubuh gunawan kelelakiannya tidak bangun dengan sempurna seperti biasanya padahal ia sudah begitu nafsu agar secepatnya bisa dituntaskan kenapa mas tanya ayu heran ketika melihat gunawan yang tiba-tiba menghentikan aksinya gunawan menggeleng kepalanya ia kembali mencumbu ayu dan berpikir hanya kurang pemanasan cepetan mas desak ayu untuk meminta lebih lagi-lagi gunawan merasakan keanehan alat vitalnya tidak bangun dengan sempurna bahkan sepertinya tidak bernafsu padahal taknya kini terus memerintahkan untuk segera ditunaikan kenapa sih mas tanya ayu lagi keheranan gunawan menelan ludahnya dengan susah payah sambil mencari cari alasan yang tepat ia memaksakan untuk tersenyum sembari berkata punyaku lemas mungkin gara-gara aku masih tidak enak badan tanggung sekali wujar ayu mengembuskan nafasnya dengan panjang pertanda ia tengah kecewa maaf sayang mas juga pengen sebenarnya tapi badan mas masih lemas jawab gunawan memberikan alasan yang tepat ayu tak menjawab nya ia begitu kecewa karena gunawan tak bisa memberikan kenikmatan lebih pada dirinya lain kali kalau masih sakit dan lemas gak usah manas-manasin kayak tadi udah terlanjur pengen banget lagi ujah ayu menampilkan wajah ketekuknya aduh maaf sayang kata gunawan lagi begitu merasakan keanehan dari dalam tubuhnya padahal ia juga sudah sangat pingin tapi anehnya kelakiannya malah tidak bangun bahkan loyo begitu saja jangkan ayu yang merasa kecewa gunawan pun juga bisa-bisanya ini terjadi dalam waktu yang tidak tepat malam itu gunawan hanya mampu memeluk kayu dari belakang selingkuhnya itu benar-benar kecewa berat merasa tak dihiraukan oleh ayu gunawan memilih pulang ke rumahnya akibat tidak tertuntaskan kepalanya menjadi pusing bahkan terasa nyut-nyutan mas pulang aja ya pengen istirahat mas masih sakit dan tak mau merepotkan sayang pamit gunawan pada ayu sejak tadi tertidur ayu mengiakannya baru kali ini dia dibuat kecewa oleh gunawan yang permainannya tak ada duanya tersebut gunawan pulang ke rumah tepat pukul 2 dini hari ia tahu kini halida sudah tertidur akhirnya beberapa kali harus mengutuk jendela kamar yang ditempati halida sayang buka pintunya ditah gunawan halida yang setengah sadar langsung bangkit dan membukakan pintu yang kebetulan anak kunci masih tergantung di pintu loh kamu pulang mas tanya halida dengan heran memangnya kenapa kok kamu kayak aneh gitu kata gunawan tak suka gak apa-apa mas aku pikir tadi kamu menginap di rumah selingkuhanmu celotuk halida kembali keranjang jangan membahas hal yang tidak penting dan yang tidak ketiketahui kebenarannya aku pulangin istirahat aku capek seran kerja jadi stop jangan mengajakku bertengkar ucap gunawan mengepasku tubuhnya di samping halida di antara mereka saling diam halida juga tidak menggubris ucapan suaminya lagi ia pun juga capek dan percuma berdebat dengan gunawan yang terus mengulangi kesalahan-kesalahan yang diperbuat di saat halida sudah tertidur gunawan masih sibuk memainkan ponselnya bukan berbalas pesan namun sedang menonton video dewasa gunawan merasakan aneh di sekucur tubuhnya dia menginginkan tapi burungnya layu tak ada respon sama sekali namun gunawan masih berperasa gak baik karena tubuhnya belum benar-benar fit besok pagi halida memperhatikan suaminya yang tak nampak bersemangat wajahnya kusut bahkan tersenyum pun tidak bisa seperti lagi banyak beban pikiran kenapa kenapa mas tanya halida masih gak enak badan pusing jawab gunawan mungkin terlalu lembur mas jangan terlalu berlebihan bekerja ujar halida tersenyum seperti tak terjadi diantara mereka berdua ya sepertinya memang begitu jawab gunawan sembari menyuapkan makanannya ke mulut halida penasaran apa yang membuat suaminya menjadi begini seperti tidak mood dan banyak beban lalu ia langsung teringat pada celana dalam gunawan yang ia tanam di comberan efek yang terlihat pada gunawan tidak terjadi apa-apa bahkan kini suaminya sudah berangkat bekerja walaupun sedikit dipaksakan terlihat tak terjadi apapun pada gunawan kini membuat halida sedikit kecewa gunawan bahkan masih selingkuh dan bermalam di tempat selingkuhannya seharian perasaan halida diliputi rasa marah celana dalam yang ia tanam seperti tidak ada apa-apanya bagi gunawan ia lupa bertanya kepada aki ajin tentang cara kerjanya sedangkan sang suami jarang mengajak berhubungan kecuali dirinya yang meminta lebih dulu halida mengalihkan pikiran dari sang suami karena hari itu pesanan kue sama banyaknya dari kemarin sehingga dua hari terakhir ini ia begitu kelelahan malam harinya gunawan kembali pulang ke rumah persis di tengah malam dengan wajah kusut halida lagi-lagi penasaran apa yang terjadi terlihat sang suami begitu frustasi mas aku bikinin tak hangat ya ucap halida mencairkan suasana ya boleh jawab gunawan kenapa wajah mas begitu capek ya tanya halida iya capek banget jawab gunawan dengan wajah masamnya halida mendekati suaminya ia sedikit memancing gunawan agar tahu respon yang diberikan gunawan mas kita sudah lama tidak bersama aku lagi pingin kangen banget wujar halida sembari menyadarkan kepalanya di bahu gunawan gunawan mengiakannya tak salah ia mencoba kembali pemanasan dengan halida karena sebelumnya jika ia bersama dengan ayo burungnya masih loyo dan kembali seringguhannya itu harus menelan kecewa yaudah ayo jawab gunawan mulai memberikan kecupan beruntun halida tersentak kaget ia pun pasrah bukan semata karena menginginkannya namun ia hanya ingin mengetes gunawan pemanasan sudah cukup di saat nafsu sudah diubur-ubun gunawan menghentikan aksinya dan membuat halida begitu heran ada apa mas tanya halida ketika belasang suami menggelengkan kepalanya kenapa gunawan berteriak frustasi sambil berkata maaf tidak bisa punya mas loyo loyo iya sayang mungkin gara-gara kecapean jawab gunawan merasa malu berkali-kali karena burungnya yang tidak bisa bangun bahkan ia merasa malu berkali-kali lipat dan tidak pede lagi pada ayo yang sudah dua kali tak terpuaskan sekarang kini malah istrinya kembali yang ia buat kecewa berat ya gak apa-apa mungkin memang kamu lagi kecapean doang kata halida memahami gunawan 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 tersenyum sembari mengusap kepala halida yang sudah kepalang tanggung bahkan kini mereka masing-masing memperbaiki pakaian yang sempat terlepas di saat gunawan mulai terlelap diam-diam halida menyunggingkan senyumannya bahkan senyumannya sangat lebar betapa dirinya senang melihat wajah gunawan yang diterpah rasa bersalah karena tak dapat memberikan kepuasan mungkin ini efek dari guna-guna tersebut batin halida tersenyum puas halida hanya ingin memberikan efek cerah pada gunawan yang semena-mena terhadap dirinya bahkan selingkuh sana-sini dengan perempuan yang berbeda-beda perih hati halida bagai disayat-sayat ketika gunawan terus membandingkan dirinya dengan selingkuhannya yang katanya sempurna dari segala-galanya saat subuh tiba lagi-lagi halida kembali memancing suaminya dan kembali mengajak bercinta namun respon yang diberikan gunawan lagi-lagi tidak bisa bahkan gunawan begitu frustasi dengan mengacak-ngacak rambutnya aku memang tidak bisa lidah kata gunawan tertunduk malu coba dulu mas ucap halida berkelayut manja tidak lidah mas malu punya mas tidak bangun-bangun tolak gunawan mas masih sakit nanti mas berubah dulu lah biar tubuh mas benar-benar fit lanjut gunawan sebetulnya gunawan sudah sehat tapi itu hanya alasan dirinya saja semuanya sudah gunawan lakukan dari bercumbu dengan ayu menonton film dewasa gak kini yang mencumbu istrinya namun respon dari alat kelaminnya sama sekali tidak ada benar-benar tidak bisa bangun yaudah mas gak apa-apa kenapa punya mas tidak bangun apa tidak berhasrat denganku tanya halida tertunduk menampilkan wajah sedihnya bukan begitu lidah sedari tadi mas pengen tetapi punya mas tidak bisa berdiri jelas gunawan mas bohong mas sudah tidak berhasrat lagi denganku karena sudah ada perempuan lain yang memberikan kenikmatan sengit halida nah sudahlah mas pusing tamu bertengkar sepagi ini ucap gunawan meninggalkan halida yang masih duduk di atas ranjang gunawan pergi dengan pikiran begitu pusing wajahnya kusut bahkan tersenyum pun ia susah gunawan keluar dari kamar dengan membanting pintu sembari menggerutu marah pada halida yang tidak pekat terhadap keadaannya sekarang halida tertawa melihat tingkat gunawan yang kesal namun ada rasa sedih juga yang menyelinap di hatinya ia sakit ketika dibentak gunawan halida bersiap-siap untuk melakukan kegiatannya pagi ini hari ini tak banyak pesanan gua yang harus dikerjakan dan ia harus mempersiapkan diri untuk pergi ke kediaman aki ajin untuk menunaikan janjinya sore itu hujan turun begitu deras sebetulnya halida sudah siap berangkat namun kendala hujan maka ia akan menunggu sedikit terdah lebih dulu halida melihat jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 5 lewat padahal ia sudah berniat pergi cepat agar bisa pulang lebih cepat tidak terlalu malam halida tidak membawa persyaratan apapun karena syaratnya nanti langsung keluar dari mulut sang dukun halida kembali mematuk dirinya di depan cermin ia tersenyum melihat wajahnya yang masih terlihat awet muda padahal usia sudah kepala tiga halida sangat pandai memilih pakaian masa kini yang sering digunakan remaja-remaja kini dirinya menggunakan dress lutut berwarna hitam dengan lengan pendek tubuhnya yang ramping jika seksi mampu membuat siapapun yang memandangnya tak berkedip sekalipun walaupun ia memiliki wajah cantik tubuh yang seksi tetap saja gunawan lebih memilih bersenang-senang di luar daripada bersenang-senang dengan dirinya yang kerap kesepian halida mulai membelah jalanan yang basah di luar masih menyesakan gerimis tipis setelah hujan yang turun begitu deras ia memasuki jalannya yang mulai sepi mobilnya melaju turun naik tanjakan karena sudah memasuki daerah pegunungan di luar sudah gelap langit pun sudah diliputi awan hitam tampak tidak adanya binatang satu tanjakan lagi maka halida akan sampai di tempat tujuan dari sini sudah kelihatan rumah bakistana tersebut yang berdiri megah di atas bukit halida beberapa saat menunggu untuk dibukakan pintu tidak lama keluarlah aki ajin dengan memakai pakaian kaos dalam berwarna putih memperlihatkan kulit beliau yang putih dipenuhi bercak kecoklatan masuk ditah aki ajin berjalan terseok-seok dengan punggung yang sedikit bungkuk gimana tanya aki ajin ketika halida sudah duduk di sofa manjur ki sesuai yang diharapkan jawab halida aki ajin tersenyum ikut puas mendengar penuturan dari murta halida setelah ini bagaimana ki apa terus-menerus ditanam dan ditempatkan kotor tersebut tanya halida iya biarkan saja dulu disana boleh diambil lagi jika kau mau memang mau mengambil kapan apa mau diambil dalam waktu dekat ini imannya sudah puas bahas rendamnya tanya aki ajin beruntun dan sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya dari saya mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penyampaian cerita air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya and see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati